oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan dimanapun kalian berada apa kabarnya hari ini semoga kalian dalam keadaan tetap sehat selalu dan tetap semangat untuk mengais rejeki dimanapun kalian berada jangan pernah putus asa ya dan buat kalian pengguna kartu indosat hari ini admin yang tampan ini spesial akan update APN indosat terbaru buat kalian yang pastinya sangat sangar dan sangat-sangat brutal speednya dan pasti kalian sudah sangat kesal dan esmosi kalau indosat kalian lemot sekali dan rasanya pengen banting meja bapak kalian tapi takut diomelin sama bapak kalian jangan panik kalian langsung saja cobain APN indosat terup to date edisi november ini ya so buat kalian yang pertama mampir jangan lupa dibantu di like dan di subscribe dan gak usah berlama-lama lagi yuk langkah pertama seperti biasa teman-teman masuk saja ke pengaturan atau setting dan setelah itu cari sim dan pengaturan jaringan atau sim dan jaringan internetnya setelah itu kalian klik kartu sim yang kalian gunakan untuk paket internet saya pakai sim 1 lalu kalian cari nama titik akses dan kalau sudah ketemu kalian bisa tambahkan APN baru atau tanda plus ya karena beberapa HP beda-beda dan setelah itu untuk di bagian namanya silahkan kalian isi Z-link pakai huruf besar seperti yang di layar ini Z-link jangan sampai salah untuk isinya oke kawan-kawan kalau sudah bisa kalian klik OK setelah itu di bagian APN kalian isikan net Z-link di bagian ini pakai huruf kecil semua ya jangan sampai salah kalian samakan saja untuk yang huruf yang berwarna di layar HP kalian itu ya net Z-link kalau sudah bisa kalian simpan setelah itu di bagian proxy tidak usah diisi dan portnya proxy port tidak usah diisi ya kosongin setelah itu nama pengguna juga di kosongin dan sandinya juga tidak usah diisi lalu untuk di bagian server silahkan kalian isikan 270.280.20.20 silahkan kalian samakan saja di layar HP kalian ini yang berwarna hurufnya next kalau sudah bisa kalian simpan ya setelah itu di bagian MMSC tidak usah kalian isi di kosongkan saja lalu untuk di bagian proxy MMS kalian isikan 291.227.21.20 silahkan kalian screenshot teman-teman atau bisa kalian sambil diisi dan buat kalian yang berpertama mempir jangan lupa yuk di subscribe dan di like terima kasih di share juga di whatsapp next untuk port MMS kalian isikan 80.80 lanjut untuk MCC MMSC biarkan saja dan untuk jenis autentikasi pubtt pubtttt maksudnya kalau sudah bisa kalian simpan dan untuk jenis APN kalian isikan default,supn ya diisi manual next untuk protokol APN pilih IP versi 4 dan untuk protokol roaming APN sama IP versi 4 untuk yang lainnya tidak usah diisi kalian kosong saja dan setelah itu bisa kalian simpan selamat menikmati